assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa channel mandiri gemilang dimanapun anda berada senang sekali dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi rangkaian kelistrikan AC mobil universal teman-teman seperti ini ini ada tiga komponen ada switch putar kemudian ada wear stand sama thermostat nanti akan saya jelaskan satu persatu ada video saya tentang kelistrikan AC mobil namun hanya coretan tangan tidak memakai komponen seperti ini dan semoga saja padahal video kali ini lebih bisa dimengerti bagi teman-teman yang membutuhkan ya Oke langsung saja ini ada switch teman-teman ini namanya switch putar kakinya lima ini sudah ada keterangan ya tertulis di sini jadi ini ini B ada huruf B disini teman-teman kemudian disini C dan ini ada L kemudian M atau speed nomor 1 speed nomor 2 dan speed nomor 3 kemudian ada rangkaian atau komponen seperti ini teman-teman ini namanya resistor atau wear stand dan cara kerjanya seperti apa nanti juga akan saya jelaskan kemudian ini ada thermostat teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan komponen seperti ini dan ini ada terminal dua kabel nanti juga akan saya jelaskan ya nanti kita kasih tegangan kita samakan pada mobil ya kulis tekan mobil yakni kita nanti memakai 12 volt ini sudah saya siapkan teman-teman ini ada tegangan ya kita coba dulu tegangan untuk kabel ini di sini ya di sini teman-teman 20 volt DC atau DCV sama saja ini 12 volt kita besarkan ya 12 sekian ya ini 12,7 dengan sudah kita siapkan saatnya kita bahas satu persatu oke teman-teman setelah kita ketahui sweet ini ada bagiannya sendiri-sendiri ya atau polaritas ada kodenya seperti yang saya katakan tadi ada kode B kemudian C ada L atau low middle sama high speed nomor 1 speed nomor 2 dan speed nomor 3 kemudian ini akan coba kita kasih tegangan ya dan cara kerjanya sweet seperti ini seperti apa apakah sweet ini normal atau tidak rusak apa tidak nanti teman-teman akan mengetahui akan kita cari tahu bersama-sama ini sudah ada tegangan ya teman-teman ini tegangan tadi diukur sama-sama 12 volt kita ukur lagi ya apakah benar-benar ini ada 12 volt ada tegangannya untuk jabit buaya ini oke teman-teman ini ada tegangan 12 volt ya 12,7 atau kita belikan saja 12 volt agar mudah untuk dipahami nanti tegangan sudah ada dan tegangan ini teman-teman ini jadi bisa tegangan ini masuk dari kontak on jadi ketika kontak dimatikan atau disabut tidak ada tegangan yang mengalir pada sweet ini kadang AC sweet ini lupa dimatikan teman-teman posisi mungkin buru-buru atau apa lupa dimatikan dan ternyata salah ambil jalur tegangan masuk pada sweet ini sehingga motor blower masih ini nyala terus dan bisa berakibat akhir jadi tekor karena enggak untuk ambil tegangan sendiri kurang benar atau tidak tepat oke setelah tegangan diambil dari setelah kontak atau kontak on ini masuk kepada polaritas polaritas B atau yang ada kode huruf B disini teman-teman ini sudah ada tegangan masuk namun sweet ini masih off jadi pada keempat kaki ini enggak ada tegangan sama sekali selama ini di off kan atau misalkan saja ketika ini di on kan di on kan seperti ini namun posisi kunci posisi off atau ACC satu kalau untuk kontak yang lama ya ACC pada kunci kan ada off ada lock terus ACC off sama on kurang lebihnya seperti itu kemudian bila itu nanti tegangan masuk ini salah ambil jalur otomatis meskipun kunci dicabut atau mobil dimatikan namun disini masih ada teganan teman-teman jadi langsung saja teman-teman kita cek di sini yang ada teganan dimana saja nanti kita lihat bersama teman-teman ini sweet saya putar atau saya on kan ini on nomor 1 speed nomor 1 jadi nomor 2 ini nomor 3 kita akan mencoba sweet nomor 1 ini posisi off kita putar dari nomor 1 yang ada teganan pada kaki apa kita lihat bersama-sama pada posisi C ini lepas teman-teman saya sambung dulu oke ini sudah diputar angin nomor 1 ya atau putar speed nomor 1 yang ada tegangan ini C kita coba cek ini ada tegangan masuk ya kemudian yang H nggak ada M juga nggak ada yang ada low ketika sweet diputar speed nomor 1 yang low ini menuju ke sebuah rangkaian resistor atau wear style seperti ini kemudian yang C menuju ke termostat lah ini teman-teman termostat universal berbeda lagi kalau termistor ya termistor itu harus ada rangkaian sendiri atau modul ampli pada sistem kristikanya kita coba untuk angin nomor 2 teman-teman bisa lihat pada avometer itu ini angin nomor 2 jadi pada yang low ini nggak ada ya tapi di sini tetap ada konstan meskipun ini dibutar nomor 3 normalnya untuk speed ini harus ada terus kecuali posisi di off kan nah seperti ini off angin nomor 1 angin nomor 2 dan angin nomor 3 tegangan di sini harus ada kalau tidak ada berarti speed ini rusak ini yang speed paling tinggi nomor 3 karena speed ini hanya ada tiga tingkatan sebagian ada yang empat sampai empat posisi ya posisi paling tinggi cuman speed ini hanya ada tiga kemudian akan saya jelaskan sebagian wear stun ini teman-teman coba perhatikan ini kaki tiga ada wear stun yang kakinya empat jadi disesuaikan sama suitnya kalau suitnya ada empat posisi wear stunnya tentu juga ada ini ada lilitan teman-teman kalau teman-teman perhatikan sepertinya ini sama untuk diameter pada kumparan kawat ini sebagian wear stun yang untuk angin nomor 3 atau angin yang speed paling tinggi itu kawatnya besar besar sekali jadi yang angin rendah itu kawatnya atau angin nomor 1 kawatnya ini kecil namun kalau kita perhatikan pada wear stun ini sama jadi yang membedakan untuk wear stun ini jumlah lilitan coba perhatikan teman-teman yang ini lebih banyak ya kalau dihitung ini ada sepuluh yang ini ada satu dua tiga empat lima enam jadi selisih empat lilitan namun kalau dilihat ini lebih besar ya teman-teman sama ya namun jumlah lilitan yang membeda yang berbeda nah ini sama untuk diameter atau ini lebih besar ya teman-teman intinya ini pada angin nomor 1 ini yang low ya ini sudah pasti low yang ini low kemudian yang sini ini ada di paralel seperti ini atau di cabang ya yang ini middle atau angin nomor 2 posisi di sini kemudian yang angin langsung atau angin paling tinggi itu bisa saya lihat ini hanya dilewati saja mohon maaf ini hanya dari suite yang nomor 3 ya karena posisi ini nanti menuju ke sini langsung jadi tidak melewati rangkaian ini teman-teman yang high yang high ini oke langsung kita praktekan saja teman-teman kita kasih tegangan dan kita kasih kabel biar lebih mudah untuk dibahami lagi kemudian dari suite ini teman-teman yang C ini masuk ke termostat ya seperti ini nah ini ada dua terminal ini enggak ada polaritas jadi teman-teman enggak perlu bingung ini masuk keluar atau terbalik enggak masalah kemudian ini ada setelan ya ini satu sama di sini juga ada ini untuk mengatur tempo cepat lambatnya kompresor putus dan nyambung ini juga ada teman-teman jadi ini ada setelan namun pada video kali ini akan saya bahas klistikanya saja apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan tulis di kolom komentar ya kemudian termostat ini sudah ini masuk ini keluar atau sebaliknya enggak masalah ini keluar ini masuk bebas ini ada potensio untuk menyetel ini nanti bekerja ketika dingin pada ruang kabin grill angin pada air blower maksud saya jika sudah mencapai titik maksimal nanti akan secara otomatis putus memutus aliran yang masuk dari sini yang sini sudah nggak ada sudah putus yang bekerja pipa kabilar ini mengatur sensor disini untuk mendorong pada seperti ini teman-teman pada potensio ini ini bunyi klak kalau bunyi klak nanti itu segala sudah putus ya biasanya seperti itu teman-teman kalau teman-teman memperhatikan teman-teman nah kurang lebih seperti ini bunyinya ketika ini berbunyi seperti ini berarti alat ini bekerja dengan baik ya nah seperti ini teman-teman nanti bisa disesuaikan namun jangan sering diputar apabila AC dirasa service sudah lama ya lebih baik di service kembali atau di service ulang jangan sering-sering memutar komponen ini teman-teman kemudian langsung saja ini kita kasih tegangan ya teman-teman ini nanti akan kita lihat tegangan yang masuk di sini kebetulan ini motor blower lupa enggak saya bawa untuk tes rangkaian ini teman-teman cuman ini kita akan langsung kita praktekkan langsung ya ini kita cari yang high teman-teman sudah enggak bingung ya kalau kita lihat dari sini kita ulangi nggak apa-apa kalau yang sini ini sudah pasti low karena capengnya disini ya itu sederhananya seperti itu nanti akan kita buktikan apakah low M sama H di tepat pada seperti yang saya tunjukkan ini ini yang H di sini teman-teman ini H kita masukkan pada soket ini nah ini menuju ke motor blower ini teman-teman kemudian ini ada menuju low ya teman-teman low kalau kita lihat berarti posisinya di di sini teman-teman berarti sini ini hanya contoh saja nanti kalau teman-teman praktek Hai beneran dikasih isolatif ya atau semi konduk di agar bisa isolasi bisa karet ini ada bila teman-teman beli kemudian ini kabel dari switch ya teman-teman ini sudah pasti ada tegangan tadi di cek ya ini yang C ini sudah pasti ada tegangan ketika AC diputar ketika AC di on seperti ini pasti ada tegangan kalau switchnya normal mungkin ini posisi low teman-teman langsung saja biar enggak terlalu panjang ya biar enggak terlalu lama ini low di sini teman-teman ini kabel saya pasang di sini ini low karena nanti ada kabel tiga 123 menuju ke wear stand seperti ini karena ini hanya contoh yang dua enggak saya pasang teman-teman yang ini ya yang ini low middle sama height sama juga ini yang ini low ini middle sama height ini ada kabel sini di cabang ya atau di paralel satu menuju ke height sini kemudian middle menuju ke sini dan yang low menuju ke sini kita akan tes pada kabel yang menuju ke motor blower ini AC switch nomor satu speed nomor satu ya teman-teman ya ini off switch off AC on ini yang low ini low kemudian nomor dua sini nggak keluar karena kabelnya nggak ada ya jadi langsung ke intinya saja kita pindah ini ke resistor ya jadi ini kan resistor kita putar pulak probabilitas pada aku ini kita taruh di 20 ribu kilo ohm oke ini saya taruh di sini teman-teman nah di sini kemudian akan kita ukur ya ini angin nomor tiga atau di sini ya speed paling tinggi kita pindah ke speed paling tinggi berarti di sini teman-teman kita putar nomor tiga harusnya ini nggak ada beban teman-teman kalau kita pasang seperti ini kita taruh di 2000 kilo nggak ada beban ya teman-teman karena untuk angin nomor tiga itu langsung putaran tinggi seperti teman-teman mencoba pada aki itu terasa tanpa beban kita mulai dari yang low low di sini ya teman-teman jadi untuk ini low nya kita pindah ya teman-teman berarti di sini oke teman-teman kita coba untuk wear stun ini bekerja seperti apa ini probabilitas pada alfo kita taruh di 20k ya kita coba resistansinya ketika angin nomor tiga atau speed high itu nggak ada resistansi atau hambatan jadi nilainya 1 karena ini avo saya agak error teman-teman nanti teman-teman bisa mengukurnya sendiri menggunakan avometer analog jadi untuk mengetahui nilai resistansi dari sebuah wear stun nanti akan ketahuan yang berubah itu ampere ya kalau tegangan tetap 12 volt oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat sampai berjumpa di video selanjutnya